Teknologi yang kelima disebut sebagai user management. Nah, user management ini fungsinya adalah untuk mengatur user A, dia punya otoritas sebagai apa. Misalnya user A ini fungsinya sebagai administrator, di mana dia bisa menambahkan jumlah user yang baru. Nah, ini administrator. Terus kemudian user yang kedua, dia punya hak untuk autor, untuk bikin modul, upload modul, kayak gitu kan. Nah, itu fungsi autor. Nah, user yang ketiga disebut sebagai trainer. Nah, fungsi trainer ini, dia misalnya dari autor dijadwalin, dia harus ngasih training tanggal sekian, tempatnya di mana, kayak gitu. Nah, itu usernya namanya trainer. Dan yang terakhir, learner. Learner ini yang belajar ya, kita semua lah. Semua user dapat akses untuk learner. Nah, untuk mengatur itu semua, untuk mengidentifikasi si A ini siapa, dia punya fungsi apa, nah itu yang disebut sebagai user management. Nah, jadi itu adalah teknologi yang dipakai di LMS yang juga penting. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.